upaya perluasan negara-negara BRICS terkendali oleh India. Sekali lagi, dunia berada di persimpangan jalan. Amerika Serikat sedang memanfaatkan berbagai kelompok geng seperti G7, NATO, Dialog Keamanan Quad, dan AUKUS untuk memblokir dan menghalangi China dan Rusia demi mempertahankan hegemoni imperialismenya 100 tahun lagi. Untuk melawan dunia unipolar AS, China dan Rusia telah menciptakan kelompok negara seperti BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, yang mendukung dunia multipolar untuk berhadapan langsung dengan berbagai geng yang dipimpin oleh AS. Seperti halnya Turki dalam NATO, India telah berperan sebagai provokator dalam kedua kelompok yang dipimpin oleh China dan Rusia. Pertemuan puncak negara-negara BRICS Summit akan diadakan di Afrika Selatan pada tanggal 22 hingga 24 Agustus depan. Dan salah satu agenda pembahasan pentingnya adalah perluasan negara anggota baru. Menurut laporan dari media Amerika Brombe, upaya China untuk memperluas anggota BRICS terkendala karena adanya penolakan dari India terhadap perluasan anggota. Laporan ini mengutip pejabat yang mengetahui situasi di AS, menyatakan bahwa India sedang berusaha menentang upaya China untuk memperbesar kelompok negara baru BRICS yang berfokus pada pasar-pasar emerging markets. Hal ini dikarenakan negeri Bollywood India khawatir China dan Rusia akan menggunakan pengaruh ekonomi dan politik negara-negara BRICS untuk melawan G7. Karena dengan kekuatan ekonomi dan politiknya, China sangat berkemungkinan dapat mengalahkan geng kelompok negara-negara barat. Berdasarkan laporan Bloomberg, China telah melakukan upaya lobby secara pribadi selama persiapan pertemuan puncak BRICS dengan harapan mendapatkan dukungan dari Indonesia dan Arab Saudi untuk menjadi anggota kelompok ini. Pimpinan pertemuan negara BRICS tahun ini, yaitu Afrika Selatan, mengatakan bahwa lebih dari 40 negara ingin menjadi anggota BRICS. Laporan Bloomberg menyatakan bahwa hal ini meningkatkan kekhawatiran negara barat bahwa BRICS sedang menjadi kekuatan pengimbang terhadap AS dan Uni Eropa. Jika cukup banyak negara bergabung dengan BRICS, kelompok ini dapat menciptakan alternatif untuk hegemoni dolar, dana moneter internasional, dan bank dunia, yang merupakan alat monopoli imperialisme dan penjarahan aset kekayaan negara lain. Menurut Bloomberg, India tidak menyukai anggota baru seperti Arab Saudi karena itu adalah negara monarki. Seorang pejabat AS yang ikut memanas suasana mengatakan, India melontarkan gagasan bahwa jika BRICS ingin berkembang, mereka harus mempertimbangkan negara berkembang dan demokrasi seperti Argentina dan Nigeria, bukannya Arab Saudi. Alasan yang lebih mendalam dikarenakan, Arab Saudi sangat mesrah dengan China. Berhubung China adalah pelanggan minyak terbesar Arab Saudi, dan perdagangan minyak antara kedua negara diselesaikan dalam mata uang RMB. Tidak hanya itu, China dan Arab Saudi memiliki kepercayaan politik timbal balik yang sangat tinggi untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, aliansi OPEC Plus juga sangat mengandalkan hubungan baik dengan Rusia. Bloomberg mengatakan, negara lain yang mungkin menentang perluasan anggota baru BRICS adalah Brazil. Brazil sangat khawatir tentang kemungkinan menghadapi kemarahan AS. Usulan Brazil adalah menciptakan kategori negara pengamat dan mitra negara untuk negara-negara baru. Intervensi pejabat AS menyatakan, negara-negara baru ini harus melalui usulan tersebut sebelum dipertimbangkan untuk menjadi anggota resmi. Brazil mendukung Indonesia untuk memulai proses ini. Kelompok BRICS juga sedang membahas kemungkinan pembentukan mata uang BRICS yang juga menghadapi penolakan dari India. Menteri luar negeri India S. Jaishankar yang bertindak seolah-olah pemimpin negara BRICS menekankan tidak ada rencana untuk menciptakan mata uang BRICS dan India lebih berfokus pada mata uang mereka sendiri, rupi, agar dapat mendunia. Menurut Bloomberg, sejak dibentuknya pada tahun 2009 hingga 2010, kelompok BRICS telah kesulitan mendapatkan pengaruh geopolitik yang sebanding dengan kekuatan ekonomi mereka secara kolektif. Saat ini, negara-negara BRICS menyumbang lebih dari 42% dari total populasi dunia, lebih dari 23% total PDB dunia, dan hampir 18% dari total perdagangan dunia. Bagi China dan Rusia, dekadeh mendatang akan menjadi tantangan dan dekadeh yang paling penting dalam sejarah. Itulah mengapa AS sedang menerapkan strategi untuk meregangkan dan memecah belah pengaruh kelompok BRICS dan SCO. Jelas terlihat bahwa strategi memecah belah dan adu domba AS tampaknya berhasil dalam India. Negeri Barata ini tampaknya telah menjadi anomali dalam kelompok BRICS dan SCO, selalu bertentangan dengan China. Presiden Narendra Modi memiliki waktu untuk bertemu dengan Presiden Biden di Washington. Akan tetapi India yang menjadi tuan rumah pertemuan puncak SCO di New Delhi tahun ini, hanya menggunakan konferensi video daripada pertemuan langsung. Konon kabarnya, negeri Bollywood takut akan menghadapi kemarahan Washington jika Presiden Putin berjalan-jalan di jalanan New Delhi. Sementara itu, pemerintahan Modi juga secara terbuka menentang inisiatif Bell and Road dari China. Namun, tampaknya waktu tidak akan menunggu siapapun. Agenda China dan Rusia sebagai pemimpin BRICS mengenai perluasan kelompok negara BRICS harus dilakukan secepatnya. Tampaknya, mengeluarkan dan sistem hukuman dalam BRICS harus segera dibentuk untuk mengusir negara-negara yang bermain dua kaki. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!